Gengil, 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 kenapa ya? Oke, hi guys, ketemu lagi sama gue, Rebecca Regina, nah sekarang gue lagi ada di Pluitville, kebenaran banget lagi ada event dari Pameran Reptil yang bertemakan Perangusta at Augusta, nah di sebelah sana tuh lagi ada kontes guys, nah disana kontesnya ular, ini ya apa, rating, yaitu yang saya dikenal, Sanchez Rating, nah disini juga banyak banget butik-butik, kita bisa langsung lihat ke sana sana, yuk. Ini, ini boot temanku, dia itu juragan kodong, permisi, ada yang bisa di saya banting nggak masalah ya, oke, ini aja dibantingnya, kok ada gue lagi nge-vlog deh kok, boleh nggak nanya-nya, boleh, pake dulu, boleh, ini ada kokoh, setiawan, setiawan, ini juragan kodong, Kodong dari segala kodok, ya kan, nah kita tanya-tanya masalah kodok nih, kodoknya mana? Kodoknya di belakang, ini bukan temen gue punya, yaudah kita yang belakang, lihat. Ini kodok apa? Itu Green Fantasy, Green Fantasy, berarti dia jenisnya ke kodok? Pac-Man, tapi dia hybrid, dua spesies berbeda. Gede banget ya, bro, siya Allah. Kalau kodok burik kayak gimana ya? Nah, nggak tau, kodok burik gimana? Aduh, burik itu spesies kan, dong? Ntar gue cari di taman dulu kayak kalau kodok burik ya. Ini nggak pengguna lalu, bayangkan. Iya, bener. Tapi memang bener. Kodok burik itu termasuk kodok? Kodok? Kodok ya? Tapi ada yang, gue katak ada, ya tergantung lah. Nah, ada yang bilang itu katak juga, bukan kodok. Nah, sebenarnya... Iya juga, gue nggak tau kalau kodok. Gue belum mau pelajari kodok soalnya. Siapa tau... Siapa tau apa? Nemu kodok di alam yang liar, yang cakep kan lo jadi demen. Nggak mau. Nggak mau. Ini makannya apa? Makanannya bisa kasih pelet. Peletnya kayak gini bisa. Ini. Untuk peletnya. Untuk Pac-Man ya? Pelet, iya khusus dia buat Pac-Man. Khusus banget. Nah, atau kalau mau kasih ikan juga bisa. Filet ikan, filet ayam, jantung ayam. Bisa juga. Tikus? Tikus kalau udah agak gede bisa. Oh, yang segini ke tikus bisa atau nggak? Bisa. Oh, bisa. Tikus ini udah masuk yang mencit, itu mencit yang afkir masuk dia udah. Ini paling gede gimana? Ini udah maksimal segini. Oh, maksimal. Ini betina? Ya, ini betina, ini jantannya. Jadi ini pas pasang. Untuk harganya berapa? Rens harga Pac-Man kan dari harga 300 ribuan. Sampai yang 50 juta pun ada. Itu baby? Atau udah tiba? Baby. 50 juta? Itu kenapa bisa jadi 50 juta? Gue punya di rumah yang dari baby ukuran 2 cm ditawar orang 50 juta. Karena cuma satu di Indonesia. Kenapa? Dia umurnya namanya Cimera. Jadi dia albino. Kan mukanya setengahnya hijau. Jadi punya dua muka. Mukanya dua. Dua warna mukanya. Mukanya dua garansi. Banyak kayak gitu. Asal jangan orang mukanya dua ya. Jangan terjaga. Iya, iya, iya. Susah nggak sih ngerawatnya? Gampang banget ngerawat dia mah. Gampang ya? Gampang. Yang penting jaga kelembabannya, kebersihannya, sama makannya aja. Yaudah, kalau gitu terima kasih buat Koko Setiawan. Jadi buat kalian semua yang suka kodok bisa langsung ke sini aja Instagramnya. Wildgenetics.06 Iya, nanti ada di bawah sini ya. Oke, thank you. Kita sekarang mau lihat apa lagi guys. Di sini. Banyak banget sih. Di sini ada kelinci, ada sepul slider. Sepul slider dulu kali ya. Oke. Kita ke sini aja. Yang di bawah caranya mana nih? Boleh ya, Mas. Saya mau izinnya vlog ya. Yang di sini juga ya. Yang di sini, boleh dipakai dulu nggak? Oke. Iya. Kita mau tanya-tanya sugar glider. Sugar glider nih. Sugar glider itu jenis siapa? Ini ada logistik. Oh, ini logistik. Dia tuh masuknya kalau nggak sih ketupai atau? Ya, sejenis tupai, Kak. Sejenis tupai. Dia berarti beranak dong? Beranak. Dan dia menyusui. Oh, menyusui. Kalau misal beranak berapa? Dia paling banyak. Uci dua, Kak. Paling banyak dua. Itu dia punya kantong gitu ya? Ada. Dia kalau untuk cewek dia ada. Tapi ini kita ada. Oh, ini yang jantan. Kalau cewek dia di sini ada kantongnya. Kayak kangguru. Lucu banget tuh liat, guys. Aku juga di rumah punya. Ini dua sama Lucy juga. Ini lucu. Harganya berapa? Ini sih dia paling berkena 2,5. Kalau untuk Lucy ya? Kalau misalkan kisaran dari sugar gladernya sendiri berapa sebenarnya? Untuk yang normal lah. Yang normal dia paling dari 1 juta itu udah satu paket dapet kandang sama tempat tidurnya. Oh, eh tempat tidurnya lucu banget loh guys. Dia poach-poach gitu, bulu-bulu gitu ya. Fluffy gitu ya. Karena dia harus anget ya? Iya. Tuh, jadi kalau kalian misalkan mau melihara. Nih lucu ya. Kalau misalkan kalian mau nih bisa langsung nih. Ini ada di Trabit ya guys ya. Langsung aja datang ke Fruit Village. Ya, langsung nih cari di Trabit. Oke, ini mas. Ini kura-kura? Iya, ini sulukata. Ini sulukata. Berarti ini termasuk kura-kura darat? Kura-kura darat. Paling besar itu berapa? Dia bisa sampai 1 meteran kurang lebih, Kak. Wow. Dia termasuk kura-kura terbesar nomor tiga di dunia. Oke, makannya? Kalau untuk makanannya dia sayur sama buah-buahan. Terus ada pelletnya juga. Oke, ini masih baby semua ya? Iya, masih baby semua. Tuh, kisaran harga berapa sekarang? Sekarang dia segeda gini 1 jutaan sih. 1 jutaan? Udah 6-7 sentian ini. Ini? Rentang nggak sih kalau umuran segini kita pelihara? Yang penting sering-sering dijemur aja sih, Kak. Bos, bos. Wah, bos. Nah, tulisannya, bos. Oh iya, maaf. Kan ini buat video. Ini lucu banget ya. Jadi ingat nih, di sini nggak cuma ada sugar glider, ada kura-kura, ada hamster, ada rabbit. Langsung aja dateng ke juta rabbit ya, guys. Langsung dateng ke privilege sini lagi pameran. Tuh, lengkap banget. Oke. Oke. Terima kasih ya, Mas. Kita kemana? Ini. Bisa kuatik. Oh, oke. Kita nanya-nya sama siapa ini? Nanya-nya sama siapa ini? Nggak ada orang ya, Pak? Nggak. Jadi gimana, Pak? Kita review berdua. Kita review. Ini ada cupang. Ini ada cupang, guys. Nah, ini setau gue, kalau ini tuh kuping gajah deh yang bututnya... Yang mana? Buntutnya gede. Bukan ini selayar. Hah? Agak mirip-mirip sih sebenarnya. Nah, ini ada cupang ya. Warnanya bagus-bagus banget. Terus juga ngerawatnya juga gampang. Karena dia nggak perlu pakai filter. Tapi dua hari sekalian kita bersihin lah untuk akwariumnya sendiri. Maka dia bisa pelet. Bisa apa? Cacing? Encu. Encu apa sih? Encu. Oh, encu. Ya, nah tuh. Jadi gampang banget. Terus ini ada makanannya. Ya, gampang banget. Terus ini masih cupang lagi. Nah, ini ada ikan. Ikan apa nih? Ih, lucu banget. Semuanya lucu banget nih, guys. Kalau aku bilangnya ikan stabil. Ini ada warnanya kayak stabil. Iya, hijaunya, pinknya, kuning gitu. Ada ikan lohang. Ada arowana, guys. Ini yang silver, ya? Iya, silver. Eh, nggak, red dong. Red, ya. Udah red. Oh, iya. Ini yang red. Ada koki. Ada koki juga. Ada axolot, ya, ini ya? Iya, axolot. Ini axolot juga nih, guys. Ini axolot. Yang apa, albino? Hah? Ini albino, ya? Oke, ini asyolot. Gue kalau asolot kurangerti. Iya, sama. Ini albibi, ya, maksudnya. Iya, termasuknya hewan antrivis. Ini ada apa? Ini, ini sih. Ini, ini sih. Ini, ini. Ini kalau kita nggak nge-vlog, dia marah. Iya, mau nggak nanya. Ci, ini kita, Ci, ya. Ini ada albibi. Ini albibra. Ini kura-kura. Sini, saya mau ngobrol. Jangan diem-diem aja, nih. Pakai dulu, bentar. Di sini? Tidak, nggak di sana. Ini kura-kura apa? Yang mana nih? Ada dua jenis. Yang hitam. Yang hitam dulu. Ini aldabra. Yang hitam siak. Yang hitam ini? Aldabra. Aldabra. Ini kalau dengerin, dia nomor dua terbesar di dunia, ya? Iya, betul. Nomor satunya apa? Nomor satunya apa? Nomor satunya Galapagos. Oh, Galapagos. Iya. Galapagosnya lebih gede lagi? Lebih besar lagi. Oh, oke. Kisaran harga berapa? Kalau ini, aldabra. 40 sampai 50 juta. Sudah semua, ya? 5? Ukuran berapa? Oh, ukuran. Dikirin harganya. Ukuran berapa dengan harga segitu? Tergantung, ya. Karena kan kita lihat aldabra itu dari kualitas. Bukan dari ukuran juga. Oh, oke. Ya, jadi itu ya. Walaupun ukurannya kecil, kualitasnya bagus. Harganya juga bagus. Benar banget. Ya, guys, ya. Kalian bisa kalau misalkan pengen nyari kura-kura daerah. Bisa ke sini, di kesalcara reptil, nih. Ada sukata. Itu ada aldabra. Ada pardalis. Terus juga ini apa? Redfoot. Redfoot. Iya. Bedanya cherry head sama redfoot apa? Dari sama ya? Dari tempurung bawahnya. Hah? Dari tempurung bawahnya. Oh, kenapa tuh? Kalau tempurung bawah, redfoot itu dia lebih kuning. Kalau cherry head, dia hitam. Oh, iya, iya, iya. Gimana nih, wanya? Lu udah wanya banget sih kalau nggak. Oh, iya. Oke, oke. Terus itu ada iguana. Ada iguana, ya? Ada iguana. Ini iguana cuma ada yang green sama? Ada green, red, blue sama albino. Malah yang blue? Itu, ada dua ekor di sebelah sana. Iya. Ini yang albinonya, nih, guys. Ini kisah harga berapa sekarang? Kalau yang green iguana 200 ribu. Iya. Yang red iguana 300 ribu. Yang blue, 1 juta 750 ribu. Albino 2 juta. Lu turun harganya blue, ya? Iya. Blue, ya. Memang segitu. Iya, terus... Itu ada uromastik. Oh, uromastik. Iya. Ini dari mana asalnya? Dari Mesir. Dari Mesir. Ini cowok. Tapi dia hampir mirip ke Alma-Berjit Dragon, ya? Iya, sepintas hampir mirip. Hampir mirip, kan? Iya. Tuh, iya. Tapi lebih spesifikasi nggak mirip banget lah. Iya. Dari ekornya beda. Tapi ini panjangnya, gede, gimana? Kalau yang jenis ini, ornata dia paling panjang 40 cm. Wow. 40 cm, cu. Gede banget, berarti. Iya, berarti itu kan sama kayak iguana dong, gede-nya? Iguana bisa 1 meter setengah. Oh, iya. Besarnya. Bener-bener. Nah, ini guys. Ada rhinos. Rhinos. Rhinos lagi yang buat filek kali gue, ya? Ini ada rhino. Ini kalau gue bilang, ini kayak hewan kurba. Bener-bener sih? Betul. Ini nggak usah urus, guys. Tapi versi kecil, ya. Nih. Ini belum ada yang bisa untuk breeding di Indonesia kayaknya, deh. Kalau untuk breeding di Indonesia udah ada. Sudah ada. Iya. Tapi, jadi. Serius lu jadi siapa, ya? Ada. Oke, po. Kepo, kepo, nggak boleh kepo. Kasih tau dong korangnya dong. Ini bedanya apa? Cuban rock dan rhinoceros itu beda. Ini lebih ke iguana, ya? Iya, sama sih sama-sama iguana. Sama-sama iguana. Sama-sama iguana. Gimana sih lo? Cuma ini gue baru lihat sih. Iya. Harga juga 15 jutaan, ya? Iya. Harga 15 jutaan. Itu masih baby, ya? Baby up. Oh, baby up. Tapi kalau besar, hampir sama kayak iguana. Lebih besar yang inoceros. Oh, iya? Iya. Wow, oke. Ada apa lagi nih, mas? Kita ada ular-uler. Oh, iya. Ini ball python, ya? Ada ball python. Betul. Gue nggak beli banget. Ada ball python. 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 Nah, kita cari yang normal. Kemarin aku ribut aja dari yang normal. Yang normal yang mana? Ada yang normal ini. Ball python yang normal. Nih, beda kan sama yang kemarin? Oh, lah sama. Beda. Ini apa ini? Oh, ini apa? Ini corn snack. Ini corn snack semua, ya? Iya, corn snack. Corn snack tuh, dia cuma panjang-panjang doang. Panjang, iya. Tapi dia nggak begitu besar badannya. Untuk karakternya gimana kalau corn snack? Untuk karakter sih, kurang lebih kolubrit sama ya. Agak sedikit jumpy. Atau nggak bisa anteng. Kalau untuk pemula? Pemula saya saranin sih, ball python sih. Yang lebih enak, dipegang. Jangan, jangan corn snack ya. Tuh, terus ada kodok juga di sini. Ada pacman juga. Ini bedanya apa ini? Nah, ini katak, bu. Katak pesek. Pesek. Pesek kalau? Iya. Nah, ini apa nih? Itu African pixie bullfrog. Beda sama pacman. Jenisnya pacman bukan? Bukan ya? Iya, pacman. Oh, pacman. Tapi gede banget. Ini bullfrog. Ini bullfrog, ini pacman. Ini pacman ya. Beda ya? Beda. Gede ini bisa sampai berapa? Itu masih bisa gede lagi. Wow. Ini berapa ini? Ini udah 3 tahun. 3 tahun segede ini guys. Kalau gue jujur, gue nggak berani megang kodok sih. Karena kayak, kayak ginyil, ginyil. Ini kenapa ya? Kayak ketakut. Nah, ini, ini. Blue tongue. Blue tongue nih. Iya, ini blue tongue sking. Blue tongue sking. Harga apa ini? Ini aksantik 2 juta. Iya. Makannya apa? Makannya dia serangga. Hmm. Makanan hewan basah. Hmm. Atau pellet ya. Sama buah-buahan. Dia mau juga. Karena dia masuknya omnivora. Oh, omnivora. Iya. Terus, untuk besarnya? Untuk besarnya, kalau blue tongue sking kurang lebih sekitar 80 cm. Maksudnya gede juga. Gede juga ya guys. Kenapa dia namainya blue tongue? Karena dia lidahnya biru. Oh, lidahnya ondainya biru. Iya, blue tongue sking. Ada lidah biru. Tung sking. Oke, ini juga nih. Ada savana monitor. Ada savana monitor lagi. Bobo. Ini termasuk kadal juga ya. Masuknya biawak. Oh, biawak. Berarti dia pemakan daging ya. Karniforna. Eh, karniforna lagi. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya buat masnya. Sama-sama. Dan juga sanji reptil ya guys. Lengkap semuanya ada di sini. Oke, thank you mas. Terima kasih. Oke, terus mau kemana lagi kita nih? Wow. Eh, ada kuda nih ini. Hah? Bukan, ini tadi gue tanya-tanya. Ini apa namanya, lupa gue. Marmut. Marmut. Marmut skinny. Skin, iya. Marmut skinny. Kok skinny sih gue? Iya, marmut skinny nih. Apa yang apa? Bener, dia gak ada bulunya soalnya. Bukan, apa? Iya, bener. Ini kuda nih. Marmut. Marmut skinny, dia gak ada bulunya. Emang mirip kuda nih, memang. Tahu kan kuda nih. Kuda nih kagak buat di sini, mohon maaf. Tanya-tanya, dong. Tanya-tanya, dong. Tanya-tanya. Tanya-tanya. XR ini punya Niko ya? Iya, ini punya, XR ini punya? Niko. Niko. Nggak ada kurang-kurang air. Ada kurang-kurang air, ada kurang-kurang air. Ada apa? Marmut. Marmut yang berbulu juga ada di sebelah sana. Ada segala glider juga. Ini masnya udah nih. Mas, mas, mas. Pakai lagi mas. Pakai mas. Kenapa? Gajak ya? Mau nanya ini. Ini namanya. Oh, lagi. Lagi sebuk kita putar. Putar aja, putar-putar. Tuh, ada yang bulu-bulu juga nih. ini untuk marmut yang lucu sih ya tapi bisa dikasih makan buat ulur kayak gitu masih eh ada burung-burung lagi pada bobot tapi burungnya tidur-tidur kasian banget dingin tapi nggak apa-apa sih nggak masalah kita coba tanya-tanya kali ya mau tanya-tanya nggak mas tanya-tanya pakai dulu ya Astaga dulu dikasih milik cuma astaga ini burung apa santonur ini udah dewasa belum emang besar segini Oh dikit lagi ya termasuknya paru bengkok juga berarti makan-makannya masih kayak buah-buahan segala macem bisa ngomong nggak Oh nggak bisa tapi dia umpulnya di warna Oh eh ada yang bisa ngomong ya segede ini yang lebih gedean lagi apa ya namanya Oh beda enggak berarti tapi dia paru bengkok juga untuk babynya kisaran berapa harganya berapa harganya berapa ini sih kalau segini tergantung tepat juga segar karena kan ada pasarnya beda-beda Oke kalau pasaran ini kisaran berapa biasanya dua setengah ke atas tuh guys kalau jadi burung terus ini ada eh ada yang jambul ini udah ngapa tuh kalau kokatil atau paket Australia lucu banget ini dia makannya buah-buahan juga itu kenapa bunyinya begitu ya nggak apa-apa ini cuma segini doang besarnya atau lebih gede lagi Oh lucu banget susah nggak sih ngerawat burung ini Oh berarti aman dong untuk anak-anak untuk pemula main burung aman dong ini burung anak perempuan kenapa gitu iya dia kalau anak perempuan oh gitu manja gitu oh gitu oh bisa nih tapi nggak bisa Hai kenapa jadi nyanyi ayo 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 kalau lagi gitu ya mas ini kalian kalau jadi burung bisa langsung ke nih perempuan perempuan nih ya langsung datang ke sini ya terima kasih ya Mas mau lagi kita nih jalan kita kemana jadi kalau 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 jantan itu dia bersiul Oh gitu kalau betina dia bersiulnya kayak nyanyi-nyanyi gitu ya Oh nggak nyanyi yang jantan yang nyanyi Oh gitu emang ya laki-laki suka merayu perempuannya dengan dengan ini 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 namanya apa Oh ya maaf Mas ini piton reticulatus merli paradoks oh paradoks mohon maaf Mas ini namanya siapa saya Donnie Oh Donnie ini punya sendiri Oh dari kecil enggak enggak dari kecil kenapa suka ulan dari dulu sih memang suka reptil Oh ini diikutin kontes nggak udah belum tuh ya tuh batiknya bagus banget ya guys ya oke kalau gitu terima kasih ya Mas ya yuk kita lanjut lagi iya dong harus makin rame dong kan gue MC nya kemana nih eh di Geko hai 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 kira-kira sini ngeliat gue langsung tutup masker hehehe hah mau nanya-nanya eh eh saya lo dulu dong saya lo mana saya lo dulu dong saya lo halo hehehe hehehe oke ini ada Geko ini Geko itu berarti jenisnya nah oke 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 tapi dia nggak bisa besar beda sama toke yang di rumah-rumah beda ini toke dari pakistan dari jauh ya pakistan ya boleh boleh bener sih yang paling mahal bener ya mana kalau yang paling mahal sih banyak ini cuman kalau kita yang buat di bawah sih cakep banget loh warnanya ini jayan bukan ya enggak ini gede cuma segini doang iya segini aja nggak bisa gede lagi ini kalau jaman sosial media belum ada dibilangnya toke siluman iya 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 siluman jadi bisa mengadilkan uang dia kalau dijual namanya nih katanya toke kan bisa buat obat bener nggak kalau dari buat obat sih kalau denger-denger ya mungkin bisa aja bisa aja cuman kalau itu lebih ke ukuran sih kan kalau ukuran gede-gede oh yang yang di rumah itu iya yang gede-gede ini paling mahal mahal tuh berapa dia sekitar 2 juta 2 juta udah dibilang paling mahal enggak enggak juga ada lagi nanti tanggal 28 kontesnya tanggal 28 kontesnya ada Gekonya ada nanti kita lihat itu Gekonya mahal mahal oke kalau gitu terima kasih ya mas ya kemana kita domba-domba domba ini baru kali ini gua ngeliat pamerannya ada domba di sini ya kan tapi lagi ada yang ngasih makan ini domba asal mana nih kamu gak tahu enggak tahu ya ooo yang baru sih baru ya yuk ini sih juga ada boot ini ya buat feeding juga terus ada Gekko oke lengkap banget sih Banyak banget, banyak banget Aburu dipake, eh gue mau ngobrol Ini kakak legend nih Talent gue yang baru lincah pak Jadi loncat dari tadi loncat Padahal ada pawang ya Pake ih Enak banget Hai kakak Apa kabar? Enaknya begini Udah gampang Apa kabar kak? Baik, luar biasa lu Gak apa-apa lah Lu kan gak MC, udah izin lu sama dia Udah kan tadi udah izin Gue masukin biar enak Jadi ini acara apa ya? Acara kontes aktif Guys sebenernya Ulang tahun apa? Udah PKBRJ itu apa? Ulang tahun PKBRJ Nah PKBRJ apa? Tuh Iya Kan kita udah mulai bikin proses baru kan Oke Udah pak Itu panjang Terima kasih Kasian amas sih Ya Allah Eh jomblo Ada yang mau? Silahkan langsung komen di bawah Oke Oke Ini ada kandang-kandang dari hamster sama juga Apa namanya sugar glider juga ya guys Tuh Albino ya Iya Kura-kura air Ini yang Brazil albino berarti Brazil ya Cuma dibilangnya apa? Kura-kura ninja Iya kan? Ini yang putihnya nih Ini yang albino nya Nah itu legend tuh Itu legend tuh Segalanya rap tuh Tuh Lagi pada berenang Oke Ada dua ekor Cuma lagi nih? Cukup kali ya? Ya cukup ya lah ya Kita sedikit aja kalian ya MGL desain ya Tuh Jadi pada datang aja nih Sampai tanggal 28 Agustus Ya langsung aja kesini Masih panjang ya penyelangannya Masih panjang banget Yaudah kalo kayak gitu Oke Rebekah mau MC Mau lanjut MC lagi tuh ya Kalo gitu Jangan lupa subscribe, like dan komen ya Oke Bye Sarangi